Intro Tim 7 Lapares turun ke warga bagi-bagi sembako untuk meringankan beban warga kota Parepare yang berdampak virus COVID-19 Koordinator Tim 7 Lapares Parepare Haji Syafruddin Madani yang disapa Undin Madani telah mendata sekitar 200 warga yang berhak mendapatkan sembako yang belum tersentuh oleh pemerintah maupun swasta Undin mengatakan Tim 7 Lapares beranggotakan 7 orang bergerak masing-masing di wilayahnya dibantu oleh pengurus alumni IKA SMA PGRI 1 Parepare untuk dibagikan keluarga Ternyata saat dibagikan keluarga mereka berterima kasih bahkan ada yang menangis menerima paket dari Tim 7 Lapares karena belum pernah tersentuh bantuan apapun dari berbagai pihak Kerja keras dan ikhlas serta sumber dana dari para alumni PGRI 1 Parepare baik di luar kota maupun di kota Parepare telah menyumbangkan sedikit hartanya atau resekinya ke Tim 7 Lapares untuk disalurkan keluarga Parepare yang berdampak virus corona Alhamdulillah berkat dukungan para alumni SMA PGRI 1 Parepare terutama ketua umum IKA SMA PGRI 1 Parepare yang terlibat dalam sumbangsinya maka amanah itu sudah sampai ke warga Walaupun belum merata hanya 200 warga tetapi selanjutnya Tim 7 Lapares masih bekerja sebagai relawan COVID-19 untuk membantu warga di sisi social distancing dan ekonominya demi meringankan beban mereka Setelah tahap pertama 200 paket menyusul tahap kedua karena para alumni SMA PGRI 1 Parepare masih mengalir sumbangannya Salah seorang warga Eka Wati berdomisili di Kampung Baru tak menyangka kalau ada bantuan yang diterimanya padahal tidak pernah mendaftar atau menyerahkan KTP atau kartu keluarga Hal senada diungkapkan warga Capa Ujung Parepare sangat terharu menerima sembako dari alumni SMA PGRI 1 Parepare Mereka tidak menyangka jika ada bantuan sembako padahal lain ditempati berharap namun lain yang tiba Dalek warga Capa Ujung mengatakan Alhamdulillah Terima kasih para alumni SMA PGRI 1 Parepare yang telah peduli sesama warga Parepare yang telah memberikan bantuan sembako tanpa diharapkan kami dapat Erwin Parolai AJP News